Intro Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam Pimpinan sangga penegas menyuruh kita untuk saling tampar-menampar Waktu itu kurang lebih satu jam di lingkaran setem tersebut Anak-anak itu disuruh bakpul hantar, tampilinandai ke kelas 11, kelas 12 Intro Dudia pendidikan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tengah menjadi sorotan Dalam rentang waktu 3 bulan, 2 peristiwa kelam terjadi di Kabupaten berjuluh Kota Manis ini Kejadian pertama terjadi pada pertengahan Oktober 2021 Saat 11 siswa tewas tenggelam dalam kegiatan liar susur sungai Kejadian kedua adalah saat belasan siswa sekolah menengah atas 1 Ciamis Menjadi korban kekerasan saat mengikuti kegiatan pramuka Alih-alih ingin membentuk siswa yang mandiri dan penuh tanggung jawab Belasan siswa ini malah babak belur Rumah Sakit Umum Pandega, Pangandaran Ciamis, Jawa Barat Kedatangan seorang pelajar yang mengalami luka serius pada bagian kepala Pelajar ini berinisial FME Ia merupakan siswa sekolah menengah atas 1 Ciamis FME babak belur setelah mengikuti acara pramuka di sekolahnya Akibat luka yang cukup parah, FME sulit berkomunikasi dan sulit untuk makan Kondisinya anak saya panas, 40 derajat Kemudian anak saya lebam-lebam, gusiknya luka Mangap juga cuma sedikit, cuma bisa minum Kemudian ada goresan luka juga Kena tamparan di pipi kiri Kemudian mata juga lebam Selain FME, ada 17 pelajar lain yang bernasib sama dan mengalami luka serupa Para pelajar ini diketahui merupakan siswa SMA N1 Ciamis, Jawa Barat Yang baru saja melaksanakan kegiatan pemilihan ketua sangga pramuka Polres Ciamis, Jawa Barat yang mendapat laporan soal penganiayaan Langsung menyelidiki kasus ini Untuk korban, masih berjumlah 18 orang Dan yang diduga, ini menurut keterangan dari para korban Bahwa pelakunya adalah seniornya yang berjumlah 8 orang Selain korban Ani Susani yang membawa FME ke rumah sakit Laporan ke polisi juga dibuat oleh Mamai, orang tua dari siswa MT MT juga bernasib sama seperti FME Mengalami sejumlah luka pada sekujur tubuhnya Anak-anak itu disuruh bakpuhan kan Kalau kemarin kan kegiatan lingkaran setan Tampiling-tampiling Saat masih keluar ke kelas 10 Tampiling ke kelas 11, ke kelas 12 Nah, kakak pembina Itu yang saya tahu berdasarkan keterangan dari anak-anak Saat kami mendatangi SMA N1 Ciamis Kepala sekolah tidak menampik adanya kejadian ini Ada ekstra kurikuler keperabukaan Yang ada sanggap namanya paskat, pasukan tongkat Itu semacam baris berbaris lah Untuk tampil dengan atribut tongkat Kalau PBB biasa tidak ada ini Itu dipakai tongkat Dan itu dilaksanakan sebagai persiapan Kalau suatu saat nanti disuruh tampil Dalam kegiatan yang biasa diselesaikan di SMA N1 Ciamis Yaitu ciradika Ya, ciradika lah sudah tahu semua mungkin ya Dan itu perlu latihan yang Lantas, seperti apa runutan penganiayaan kegiatan pramuka ini bisa terjadi Dalam tradisi pemilihan ketua sangga pramuka Diketahui ada sesi khusus pemilihan ketua Yang menggunakan kekerasan dan kerap disebut lingkaran setan Dalam sesi lingkaran setan Para pelajar berkumpul di sebuah ruangan tertutup Dan membentuk satu lingkaran Lalu mereka saling menampar satu sama lain Hingga tersisa dua orang Dalam aksi lingkaran setan ini Mereka menganut pemahaman siapa yang kuat Dialah yang pantas menjadi ketua dan wakil sangga pramuka Dua orang terkuat kemudian secara otomatis Menjadi ketua sangga dan wakil sangga pramuka Lantas, dimanakah kegiatan lingkaran setan ini dilakukan? Dan seperti apa kesaksian salah satu korban kegiatan lingkaran setan ini? Anak saya lebam-lebam Gusiknya luka Cuma bisa minum Kemudian mata juga lebam Pimpinan sangga penegas Menyuruh kita untuk saling tampar-menampar Maktu itu kurang lebih satu jam Di lingkaran setan tersebut Anak-anak itu disuruh bakpul hantar Sampilinandai ke kelas 11, kelas 12 Peristiwa perpeloncoan anggota pramuka ini Sebenarnya terjadi di luar lingkungan sekolah Kegiatan yang dilebeli dengan nama lingkaran setan Dalam rangka pemilihan ketua sangga pramuka ini Terjadi pada 8 Januari 2022 Tim telusur sempat mendatangi tempat pemilihan ketua sangga pramuka Melalui mekanisme aksi lingkaran setan ini Lokasinya cukup jauh dari sekolah menengah atas Satu Ciamis Tempat yang digunakan untuk kegiatan perpeloncoan lingkaran setan Merupakan rumah tinggal dari seorang alumni SMAN 1 Ciamis Letaknya jauh dari kota dan berada di pelosok kampung Inilah rumah kosong yang menjadi saksi bisu Aksi perpeloncoan lingkaran setan pramuka di Ciamis, Jawa Barat Bersama perangkat desa setempat Kami mendatangi tempat kegiatan tidak berizin Di Dusun Sarayuda, Desa Kertaharja, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Di rumah ini adalah lokasi tempat kegiatan lingkaran setan Kemarin terjadi beberapa waktu lalu Di rumah ini lokasinya cukup jauh dari tetangga-tetangganya Dan saat terjadi lingkaran setan, praktek lingkaran setan Para pelaku menyalakan musik sebesar-besarnya Sehingga apa yang terjadi di dalam Pemukulan, kemudian teriakan-teriakan di dalam Tidak terdengar sampai ke tempat warga Imas, saksi mata di lokasi kejadian bercerita kepada kami Tentang apa yang ia saksikan Jadi waktu itu motor ada berapa total yang datang waktu itu? Seberapa banyak orangnya itu? Ada puluhan atau berapa? Kurang lebih, tidak sampai 100 Tidak sampai 100, tapi banyak 50 orang sekitar 50 orang Jadi kemudian masuk saja lewat sini atau lewat depan? Lewat itu Lewat depan warung Kemudian dari situ sampai kapan? Masuk jam berapa, keluar jam berapa? Kira-kira setengah tujuhan Mulai berdatangan Setengah tujuh pagi Setengah tujuh pagi berdatangan Kemudian kemudian pulang? Pulang Sepiknya tu jam berapa? Sebelum maghrib Sebelum maghrib sudah selesai Dan kami pun masuk ke lokasi tempat aktivitas lingkaran setan dilakukan Berasakan informasi dari pemilik rumah Di ruangan inilah lokasi tempat lingkaran setan terjadi Praktik pemilihan ketua sangga pramuka melalui mekanisme aksi lingkaran setan di SMAN 1 Ciamis, Jawa Barat Diduga kuat sudah berlangsung lama Lalu bagaimana sebenarnya kegiatan lingkaran setan ini dilakukan para pelajar? Secara eksklusif kepada tim telusur TV One MT, salah satu korban bercerita tentang kegiatan di malam pemilihan ketua sangga pramuka tersebut Diperintahkan oleh ketua pimpinan sangga untuk membuat lingkaran Di sana kami dipecah antara unit paskat juga unit sar Untuk saling adu gengsi di lingkaran setan tersebut Hingga akhirnya pimpinan sangga penegas menyuruh kita untuk saling tampar-menampar Tujuan tampar-menampar tersebut untuk memperembutkan ketua sangga dan wakil ketua sangga Di lingkaran terdapat 19 orang Terbagi menjadi 10 orang anggota unit sar, 9 orang anggota unit paskat Karena sebelumnya sudah diintruksikan oleh komandan dan wakil komandan kita Untuk memecah di lingkaran setan tersebut Pertama-tama melakukan penamparan terhadap kita di lingkaran setan tersebut Kemudian menyuruh satu orang tersebut untuk melakukan tamparan Dengan poros yang telah diperintahkannya Waktu itu bagaimana mas? Jadi ke kanan, muter atau bagaimana saat itu posisinya? Jadi waktu itu kita di lingkaran itu kita menghadap ke dalam Kemudian ketua pinsanya berada di dalam lingkaran Kemudian dia menampar salah satu dari teman saya Kemudian memerintahkan teman saya untuk menampar teman saya yang lainnya Sesuai arahnya sesuai yang diperintahkannya Jadi semisal ke kanan, maka kita menampar ke arah kanan Sampai dia memberhentikannya kemudian menyuruh kita untuk menampar ke arah kiri Tan menamparnya kurang keras Maka kita akan diberi contoh oleh kelas 11 Kelas 11 itu menampar kita sekuat-kuatnya dari mulai awal Tapi waktu satu jam itu gak terus melulu melakukan tampar menampar Tapi dikasih waktu satu menit untuk istirahat Karena pada saat itu posisi saya, posisi ibi bersaya sudah keluar darah bocor Sampai tiga kali muncrat darah Kemudian dihentikan terlebih dahulu Kemudian lalu itu dikompres dulu menggunakan es batu Setelah itu setelah agak mendingan Kita melanjutkan proses lingkaran setan tersebut Sampai kemudian tersisa dua orang sebagai pinsa sama wakil ketua pinsa Kita murni tangan kosong Tangan kosong, tapi tangannya terbuka? Tangannya biasa Terbuka? Terbuka Waktu itu kalau sampai mengeluarkan darah Cuma menimpa di saya sendiri Cuma di yang lainnya Memar-memar sampai kebiruan Keluar darah juga karena bekas Ada bekas cakaran oleh kuku Di pipi Waktu lingkaran setan dikhususkan di area muka Itu kalau bisa ditampar terus dia nggak kuat bisa langsung mundur gitu ya? Iya Itu bagian dari acara pramuka atau bukan mas? Kalau dibilang acara pramuka Bisa dibilang acara pramuka Karena disana acaranya Tujuan acara tersebut adalah untuk memperbutkan Sangga yang kita inginkan Dan pimpinan dan wakil pimpinan sangga yang kita inginkan Menurut Yad Rospia Brata Pakar pendidikan dari Universitas Galuh Ciamis Menilai metode kekerasan dalam menentukan ketua Tidak lagi tepat untuk memilih seorang pemimpin Itu semacam kembali ke tradisi Ya orang-orang luar sebetulnya dulu ya Ketika mengambil pemimpin ya Pringus Intervares yang menang Yang kuat yang menang ya Siapa yang kuat dialah yang menang Nampaknya itu diadok oleh mereka Kuat secara fisikal Padahal kan sekarang jamannya jaman uji kom Ya uji kompetensi Nah harusnya uji komnya Yang tangkas lah yang cerdas lah Gitu Dari bukan dari sisi fisik Kalau sisi fisik ya silahkan dengan bela diri Anak saya lebam-lebam Gusiknya luka Cuma bisa minum Kemudian mata juga lebam Pimpinan sangga penegas Menyuruh kita untuk saling tampar-menampar Maktu itu kurang lebih satu jam Di lingkaran setem tersebut Anak-anak itu disuruh baku hantar Sampilinandai ke kelas 11, kelas 12 Dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Tengah menjadi sorotan Dalam rentang waktu tiga bulan Dua peristiwa kelam terjadi di Kabupaten Berjuluk Kota Manis ini Peristiwa aksi kekerasan lewat kegiatan lingkaran setan Di Ciamis, Jawa Barat Adalah bukti Bahwa kekerasan masih digunakan dalam dunia pendidikan Terutama untuk kegiatan ekstra kulikuler Seperti pramuka Yang kerap dimanfaatkan senior Untuk melanggengkan kekerasan Sekolah Menengah Atas 1 Ciamis, Jawa Barat Berada di dalam pengawasan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 13 Kami mencoba untuk menemui Heri Pansila Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar, Wilayah 13 Kami yakin jika Heri Pansila Berada di kantornya Namun rupanya Ia kabur-kaburan Dan enggan untuk memberikan keterangan terkait kasus ini Terus saja kami Mencoba Menkonfirmasi kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk melihat Apa langkah Kedepan dari Dinas Pendidikan Namun kami tidak berhasil menemui Salah satu Salah seorang pun Yang bisa dikonfirmasi Berkait dengan kejadian Beberapa waktu lalu Di Ciamis, Jawa Barat Kalau masih perlu regulasi Pakai regulasi yang lebih keras lagi Tapi yang paling penting Ya Mohon maaf ya Apa namanya Para Seniornya Para pembimbingnya Para gurunya Atau Apalah yang Ada di lingkungan mereka Orang tua dan sebagainya Itu harus lebih Mengawasi mereka Ya Dan berikan edukasi Berikan pemahaman Bahwa itu Anfaedah Itu tidak ada manfaat Sama sekali Hal seperti itu Dan Bagaimanakah Kelanjutan kasus ini Setelah pihak kepolisian Turun tangan Ini Sok terapinya Sudah kena Mereka Sudah Dapat pelajaran Baik dari Tayangan-tayangan media Terus Sok terapi Dari pihak Korea sendiri Terus Tomaheling Dari unit TP2A Kami ini Para pelapor Ya Dan Para Orang tua pelaku Kemarin Sepakat Ya Islah Jadi Tidak akan Memperpanjang Persoalan ini Eskul itu Tetap berjalan Tapi ini Kalau Ada katakanlah Untuk pembentukan karakter Itu tolong ke ahlinya Kan bisa melibatkan Dari aparat Kodim Atau aparat Pores itu sendiri Terutama kan Anak saya Masuk di Pasukan Baris-Burbaris Kisah kelam dunia pendidikan Di Ciamis, Jawa Barat Bukan kali ini saja terjadi Masih hangat dalam ingatan kita Peristiwa kegiatan Susur Sungai Madrasah Sanawiyah Harapan Baru Yang menewaskan Sebelah siswa Polisi sudah menetapkan Satu tersangka Dari kelalian ini Lalu Bagaimana menghentikan Budaya kekerasan Dalam dunia pendidikan Oh jelas itu Efek kalau sudah lari Kerana hukum Ya Ada itu Ya Tapi selama Masih bisa diselesaikan Ya Saya pikir ini Silahkan saja Toh ini masih Apa namanya Pelaku maupun korban Ya Ini kan Masih anak-anak Masih pelajar Tapi kalau Dianggap sudah Melampai batas Sudah masuk kerana hukum Ya jelas itu Ya Law enforcement Penegakan hukum Harus tetap dilaksanakan Dua peristiwa Dalam dunia pendidikan Terjadi Dalam kurun Waktu berdekatan Sudah seharusnya Pihak sekolah Memberikan pengawasan Lebih ketat Terhadap peserta didik Agar peristiwa Semacam ini Tidak terulang kembal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton